Terkadang beberapa hewan bisa saja menelan hal-hal yang tidak terduga. Hal ini bisa diakibatkan ketidaktahuan dari hewan atau memang hewan tersebut memiliki kelainan makanan. Namun ada juga manusia yang dengan sengaja memasukkan benda-benda ke dalam perut hewan demi sebuah popularitas. Dan hewan populer akan menguak fakta dibalik penemuan benda aneh yang ada di dalam perut hewan. Yuk kita simak! Diawali dengan sebuah kabar tentang seekor anjing yang menelan bola golf. Tidak main-main, sebuah gambar X-ray menunjukkan ada puluhan bola yang ditelan anjing ini. Lantas, bagaimana kebenaran kabar tersebut? Dilansir dari mirror.co.uk, kabar ini benar adanya alias fakta. Penemuan berbagai benda bermula ketika anjing pingsan setelah memuntahkan empat bola golf. Sang pemilik, Ney Taylor, kemudian membawa anjing peliharaannya untuk diperiksa secara medis. Setelah diperiksa menggunakan sinar X-ray, benar saja, ternyata ada 26 bola golf di dalam perutnya. Tak hanya itu, di dalam perut anjing ini juga ditemukan sarung tangan karet, seutas tali hingga potongan kayu. Betapa terkejutnya mereka saat melihat puluhan benda berbagai jenis menumpuk di perut Alfie. Dokter hewan pun langsung mengoperasi dan lanjut mengangkut benda-benda yang berada di dalam perut Alfie. Awalnya X-ray hanya menemukan 15 bola golf yang tersangkut di perutnya. Namun saat dioperasi, dokter hewan menemukan 6 bola lainnya tersembunyi di perutnya. Ney Taylor mengatakan dirinya memang sengaja membiarkan Alfie bermain-main di lapangan golf lantaran lokasi itu sepi akibat wabah virus corona. Tapi tanpa sepengetahuannya, Alfie telah melahap bola golf yang ditemukannya selama berjalan-jalan. Kabar lainnya juga pernah beredar tentang seekor ulan yang menelan sebuah selimut. Video ini dibagikan oleh akun TikTok ad Darla Pimenta. Dalam berburu mangsanya, ular piton memanfaatkan radar yang dimilikinya secara alami untuk dapat mengenali panas tubuh mangsanya. Jadi, bagaimana mungkin sebuah selimut yang berukurannya cukup lebar dan tidak memiliki panas tubuh bisa masuk ke dalam mulut ular ini? Terlepas dari alasan ular menelan selimut, faktanya video ini benar adanya. Piton seberat 52 poin yang dikenal sebagai Aurora secara tidak sengaja menelan selimut setelah makan. Pemilik Aurora, Jennifer Wessel, mengatakan bahwa ular berusia 7 tahun ini mungkin salah mengira selimut sebagai makanan. Wessel baru menyadari apa yang terjadi ketika ia melihat tubuh Aurora membesar luar biasa dan selimutnya menghilang. Setelah menyadari bahwa Aurora telah memakan selimut, Wessel kemudian membawa ularnya ke pusat spesialisasi hewan Las Vegas untuk perawatan. Dokter hewan di pusat tersebut memutuskan bahwa melakukan operasi untuk melepas selimut akan terlalu beresiko. Jadi, mereka memilih teknik yang dikenal sebagai endoskopi. Setelah mencoba cukup lama, akhirnya selimut dalam perut ular bisa dikeluarkan. Berdasarkan temuan yang ada, kabar ini adalah fakta. Namun hal yang cukup mencengangkan beredar di dunia maya, seorang wanita sedang mencari kerang di pinggir pantai dan secara tidak sengaja menemukan ikan berwarna biru di balik bebatuan. Anehnya, saat wanita ini membuka isi perut ikan, tiba-tiba mutiara menyembul keluar. Bukan hanya satu, tapi ada belasan mutiara berukuran besar dan kecil yang ada dalam perut ikan ini. Sampai saat berita ini dibuat, videonya sudah ditonton 8 juta lebih. Hanya saja beberapa warga net mencoba memberikan jawaban atas fenomena ini. Salah satu akun bernama Snotty McSnot Drager meragukan video penemuan mutiara dalam perut ikan. Menurutnya, biru adalah warna yang jarang pada ikan. Biasanya, biru akan tetap sebagai bercak kecil pada organisme akuatik. Selain warnanya, ikan biasanya tidak mengumpulkan mineral seperti mutiara. Bukan hanya tentang warna ikan, warna pada mutiara ini juga aneh. Umumnya, mutiara berwarna putih atau gading. Memang ada mutiara berwarna merah muda, kuning, atau bahkan hitam. Namun warna tersebut sangat langka ditemukan. Bentuk dari mutiara yang ditemukan oleh wanita ini juga bulat sempurna. Dan sulit menemukan bentuk seperti itu. Penelusuran tentang penjelasan ilmiah fenomena ini juga tidak ditemukan. Untuk itu, hewan populer menyimpulkan penemuan mutiara dalam perut ikan adalah hoax. Jika penemuan mutiara dalam perut ikan adalah hoax, bagaimana dengan penemuan yang satu ini? Kejadian yang unik dan tidak pernah terbayangkan tiba-tiba terjadi pada seorang nelayan asal West Coast Amerika Serikat. Ia yang tengah membersihkan seekor ikan berukuran besar yang ditemukannya ini mendapatkan kejutan atas sebuah benda yang tidak lazim ia temukan berada di dalam perut ikan. Dilansir melalui Daily Star, Jason hari itu tengah pergi memancing seperti biasa dengan beberapa kru kapalnya. Ia lantas terkejut dengan temuan ikan yang sangat besar. Ketika ikan sedang dibersihkan dan dikeluarkan isi perutnya, mereka malah menemukan sebotol whisky yang masih utuh di dalam perutnya. Jason juga membagikan penangkapannya yang tidak biasa ini melalui akun TikTok pribadinya. Kabarnya, unggahan tersebut seketika viral bahkan ditonton hingga lebih dari 5 juta pengguna TikTok lainnya. Sayangnya, saat dilakukan pencarian, video dan akun dari Jason sudah tidak ada. Namun berdasarkan berita yang dimuat Daily Star, banyak yang meragukan keberadaan botol minuman ini. Karena salah satu dari nelayan yang ada dalam video tampak tidak terkejut sama sekali. Bisa jadi, nelayan ini memasukkannya ke dalam ikan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan yang dimuat oleh Daily Star, hewan populer menyimpulkan bahwa berita penemuan botol whisky dalam perut ikan adalah hoax. Sebagai penutup, sebuah kabar juga pernah beredar yang mengklaim seekor penyu menelan ratusan koin. Bagaimana bisa dan dari mana seekor penyu menelan ratusan koin? Tapi ternyata, kabar ini benar adanya. Di salah satu kolam objek wisata di Thailand, pengunjung biasa melemparkan koin sambil menitipkan harapan mereka. Siapa sangka kebiasaan tersebut berdampak buruk pada seekor penyu yang tinggal di kolam yang diberi nama Osmin. Suatu kali, pengurus kolam merasa kaget mendapati Osmin yang tidak mampu lagi berenang. Ia hanya diam di satu sudut berhari-hari. Mereka pun membawanya ke rumah sakit hewan untuk diperiksa. Setelah melihat hasil CT Scan, mereka kaget saat melihat koin menumpuk di dalam perutnya. Diperkirakan, penyu dengan berat 59 kg ini menelan sebanyak 5 kg uang logam dan membuatnya tidak dapat berenang dengan baik. Para dokter menyimpulkan, Osmin yang malang mengira koin yang dibuang pengunjung ke kolam merupakan makanannya. Koin yang ditemukan di perutnya merupakan koin yang tidak berhasil dicerna. Dokter hewan bahkan butuh 7 jam untuk mengeluarkan semua koin yang ada. Sebanyak 950 koin ditemukan di perut Osmin. Berat koin ini membuatnya lemah dan bahkan menyebabkan infeksi paru-paru. Setelah operasi dilakukan, Osmin kembali dapat berenang dengan baik. Namun sayang, dikarenakan penyakitnya yang sudah terlalu parah, kesehatannya kembali memburuk dan menyebabkan penyu ini mati. Kesimpulannya, kabar tentang penyu menelan ratusan koin adalah fakta. Demikianlah cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, tapi tetap ada potensi salah informasi. Jadi, tidak harus dijadikan acuan kebenaran ya. Terima kasih telah menonton!